Ada dua informasi penting dari Bank Indonesia dan Bank Himbara Bagi para KPM PKH maupun BPNT yang sedang menunggu pencairan PKH tahap 1 2023 dan BPNT bulan Januari Serta ada informasi pengumuman pemenang hadiah tunai giveaway bulan Desember tahun 2022 Alhamdulillah kita sudah memasuki di akhir tahun 2023 Yang mana sebentar lagi proses pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1 ini akan segera dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Ada kabar penting hari ini bagi para penerima manfaat program keluarga harapan PKH dan BPNT Nah yang pertama ini ada pengumuman dari Bank Indonesia atau BI Seperti kita sudah ketahui bersama Bank Indonesia ini adalah bank sentral yang mencetak uang rupiah Dan mengedarkan uang negara Republik Indonesia Dan ini terkait sekali dengan proses penyaluran bantuan sosial bagi para KPM PKH dan BPNT Yang mengalami ketika mengecek saldonya itu selalu 0 atau zonk Nah saldo 0 itu bisa terjadi bagi kalian para pemilik kartu KKS PKH, kartu KKS PKH maupun BPNT Ada yang sudah lama tidak menerima dan ada yang baru mengalaminya saldo 0 pada pencairan bulan Desember ataupun di tahap sebelumnya kemarin Banyak pula KPM PKH dan BPNT yang mengeluhkan saldo di kartu KKSnya itu 0 Dan andai saja kalian tahu informasi terkait penyebab bantuan tidak masuk rekening bisa saja bansas PKHnya atau BPNTnya lancar Karena sebenarnya hal seperti itu bisa dihindari penyebabnya Nah pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan penyebabnya yang terjadi Agar saldo kalian tidak mengalami saldo 0 di tahap 1 besok Nah yang pertama ini adalah KPM telah menggunakan bantuan Nah ini adalah normal bila memang saldonya itu telah ditransaksikan atau sudah dicairkan Nah kemudian yang kedua KPM PKH atau BPNT tidak masuk data bayar atau SP2D Nah pastikan data nama kalian itu telah masuk di dalam surat SP2D pencairan PKH tahap 1 di tahun 2023 besok Apabila data kalian sudah masuk SP2D namun saldonya masih 0 Itu bisa menghubungi bank penyalur atau bank himbarat tersebut Nah bisa jadi ada kesalahan dalam pentransperan dari bank himbaratnya Nah kemudian yang ketiga KKSnya dalam proses penggantian Data OMSPAN tidak sepadan dan proses railing belum dilakukan Nah kemudian penyebab yang terakhir atau yang keempat KPM masuk dalam daftar data priest atau inactive wallet Seperti data ganda atau KPM tidak melakukan transaksi lebih dari 100 hari Nah jadi itulah 4 penyebab saldo di kartu KKS anda itu menjadi 0 Saya doakan semoga dalam pencairan tahap 1 besok dan juga BPNT tahap 1 Bantuan kalian tetap lancar cair amin Baik teman-teman semua Kemudian kita sampailah pada informasi yang paling ditunggu-tunggu Yaitu pengumuman pemenang giveaway Bagi para penonton setia channel Guru Curcol Nah seperti sudah kita ketahui bersama Di hari Sabtu ini Di tanggal 31 Desember tahun 2022 Merupakan acara yang sudah dipersiapkan Untuk pengumuman pemenang giveaway channel Guru Curcol Nah pada malam ini akan kami umumkan Dua pemenang giveaway Yang mana masing-masing akan ditransfer hadiah Senilai 100 ribu rupiah Kami ucapkan selamat Kami akan transfer hadiahnya Dalam waktu 3x24 jam Nah bagi para pemenang giveaway hari ini Segera hubungi nomor whatsapp Guru Curcol Yang tertera berikut ini Nah kemudian berikut ini Nama-nama untuk pemberi komentar Dan jumlah like terbanyak Yang pertama ini bagi sobat yang bernama Amirudin Amirudin Nah kemudian yang kedua Bagi sobat yang bernama Yati Mamah Nah kami ucapkan selamat Bagi para pemenang Bagi para pemenang hadiah tunai Bulan Desember ini Masih ada kesempatan Bagi yang belum dapat Di bulan Januari tahun 2023 Nah simak terus informasi yang kami tayangkan Dari awal bulan Sampai akhir bulan Januari besok Agar Anda mendapatkan kejutan tunai dari kami Nah demikian tadi Informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat Bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian Teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua Terima kasih telah menonton